Hai Oke Anjohasa Yorubun ada yang menarik dari ke sini ketika diwawancara oleh SPS Spot hari ini ini videonya banyak sekali beredar di media sosial dan disambut sangat positif oleh teman-teman fans dari resbak di Korea maupun di Indonesia terutama di tiktok tuh ini luar biasa ya antusiasmo dari teman-teman di tiktok jadi dari wawancara tersebut ini ada banyak sekali nih poin-poin dan kode-kode tertentu untuk megawati hangestri megawati tarong hiyo megawati pancik aja dan sebagainya ini merupakan usambung dari kuehijin ketika diwawancara dengan singkat tadi di SPS Spot teman-teman semuanya Oke eh resbak sendiri merupakan dukungannya dari kita tuh gila-gilaan di Korea ya setelah ada megawati hangestri karena banyak teman-teman WNI di Korea itu udah 30.000 lebih kita sangat support dimana kita ada pertanyaan kita nonton bahkan kemarin waktu final pun ya meskipun yang bermain itu bukan resbak kita nonton tuh hampir separas tadi untuk isinya orang Indonesia kemarin karena teman-temanku banyak banget yang nonton seperti ini berhubungan dukungan ya kayak gitu apalagi nanti kemanin yang final itu resbak ada megawati hangestri wu itu makin heboh lagi tuh kayak gitu ya teman-teman semuanya dari resbak ini juga alhamdulillah ya kita senang gitu kemarin banyak sekali penghargaan-penghargaan yang masuk meskipun tidak winner di peringkat pertama tapi bagi aku pribadi merupakan resbak itu apalagi ada megawati itu adalah tim yang juara tanpa mahkota jadi mendapatkan hati tersendiri bagi kita-kita para warga negara Indonesia yang di Korea Selatan apapun yang di Indonesia seperti itu ya sikap fair play ini kemarin juga kita resbak dapat gitu ya merupakan sikap yang sangat terpuji ataupun disipat patriotisme dalam olahraga gitu ya mematih peraturan dan bermain dengan sangat sportif supportnya juga bagus-bagus tidak ada hal yang negatif pokoknya luar biasa banget lah nah menurut teman-teman sendiri dengan adanya kuhijin tadi yang memberikan kode apakah manti megawati akan bermain di Korea lagi kalau menurut saya sendiri iyalah ya Insya Allah masih main di Korea lagi gitu ya tentunya nah cuman itu tadi ada beberapa komentar dari kawan-kawan netizen dan fara pen gitu ya bahasa ini mengenai aturan kovo untuk penghasilan ataupun sistem gaji untuk komunitasnya itu memang 150 ribu dolar itu tentunya di luar tunjangan dan sebagainya itu sudah aturan sih kita tidak tahu apakah nanti akan ada revisi atau tidak karena memang perbandingannya cukup jauh ya dengan pemain asli Korea Selatan kayak gitu ini yang sempat dibahas diperdebatkan oleh teman-teman netizen ataupun para fan dari kita kayak gitu nah kemarin juga dari kovo dari YouTube kovo itu sudah mengupload bahwasannya keberhasilan dari pemain asia ada Thailand dan Indonesia salah satunya telah megawati dan wipawi itu ya wipawi nah ini juga mendapatkan respon yang positif dari media Korea Selatan sendiri teman-teman bisa dilihat di never tuh itu itu beritanya positif semuanya nah terus untuk megawati tadi misalnya di nanti di Korea gitu ya terutama bagi keluarga respak atau memparahkan di Korea ini karena jujur aja megawati yang kecil itu bukan hanya sebagai pemain yang luar biasa tapi membeli memapa ya eh personal branding mohon maaf ya dengan berkijab itu yang menjadi fokus kita baru pertama kali di Korea ada pemain dengan berkijab muslimah yang luar biasa jadi ini bener-bener responnya sangat positif bukan hanya itu aja untuk warga negara Indonesia di Korea teman-teman yang muslim gitu itu juga positif gitu ya apalagi dengan ada megawati jadi orang-orang Korea udah sangat terbuka sekali gitu loh banyak sekali hal-hal yang impact-impactnya sampai ke situ mungkin ini di luar ini ya teman-teman ya jadi dulu sebelum ada itu kan apa namanya kayak orang-orang berkijab di Korea itu kan agak jarang sekarang ada yang megawati sering di publik dengan performa yang positif sekali bahkan juga tadi mengatakan megawati sering heo kacik aja dan performa juga bagus dan menunjukkan sikap yang sangat baik di Korea ini itu intinya bukan ke olahraga aja tapi ke kita muslim-muslimnya di Korea kayak gitu jadi sekarang berkijab sudah biasa gitu ya jadi sudah umum gitu loh jadi orang Korea udah berada oh iya kayak gitu itu merupakan impact dari megawati saya ngasih dengan bermain voli yang memakai hijab ini karena di korea tuh baru megawati sendiri pertama kali kayak gitu nah silahkan nanti teman-teman berikan asumsi kalau menurut saya pribadi ya nanti megawati semoga sih bisa pernah dikota lagi karena ini tadi koejin sudah memberikan clue koejin itu sudah diperpanjang sampai tahun 2027 ya saya udah upload video itu kemarin resmi juga beritanya di never ya udah keluar jadi kalau ada berita terbaik berita resmi saya upload ya karena untuk mengedari berita-berita huwak nah menurut teman-teman semuanya Bagaimana kalau megawati bermain di Korea kalau saya sangat mendukung sekali karena apalagi sekarang negara balik kurang lagi di menjadi perhatian dunia gitu ya jujur aja ini diri media-media luar negeri juga sekarang banyak meliput untuk performance kita dan harapan juga nanti semoga sih tahun depan atau besok di musim Oktober bisa bermain di korea lagi ya harapnya sebenarnya enggak cuma megawati aja tapi ada pemain Indonesia lain gitu loh barangkali ada dari tim lain baik di Hyundai atau bing spider atau main ke high pass atau paper dan sebagainya kayak gitu lah ya supaya nanti makin rame terangkat juga bola voli kita karena untuk bola voli itu jarang orang yang tahu dengan adanya megawati efek ini banyak sekali orang-orang teman-teman yang perhatian ke bola voli terima kasih juga untuk teman-teman di tiktok ya ini luar biasa lah fan-fan dari megawati yang sangat support dengan adanya pemberitaan dari teman-teman di tiktok itu akan semakin namanya megawati itu semakin ini apa namanya tetap eksis gitu jadi luar biasa lah kayak gitu Terima kasih ya sahabat semuanya kita juga yang di Korea sangat mendukung dengan megawati semoga mesin besok megawati masih bermain di korea sahabat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati